Selamat pagi, Bapak Ibu serta Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kembali kita dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margo Yudan Ada baiknya sebelum memulai aktivitas hari ini Kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup kita hari ini Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan Terima kasih Bapak pada pagi hari ini kami mengucap syukur kehadiratmu Karena Engkau telah lindungi istirahat kami semalam Sehingga pagi ini kami boleh bangun kembali dalam keadaan sehat dan selamat Tuhan dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan Pada pagi hari indah pemberianmu ini kami akan mendengarkan firmanmu Kiranya Tuhan buka terang hati dan pikiran kami Agar kami dapat mengerti akan firmanmu Dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kami Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan Hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Kiranya Tuhan tolong agar apa yang disampaikannya Hanya seturut dengan kehendakmu saja Amin Bapak ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Pada pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25 hingga 34 Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34 Namun akan kami bacakan ayat 34 saja sebagai nasnya Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Pagi hari ini kita akan merenungkan tentang fokus Bapak ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Bila kita menyaksikan sebuah pertandingan bulu tangkis Pada set akhir Pada set akhir di mana set itu adalah set penentu untuk meraih kemenangan Tentu kondisinya sangat mencekam Ditambah lagi Jadi bila di akhir set tersebut Perebutan angka yang terjadi sangat ketat Ketika akhirnya salah satu pemain memenangkan pertandingan dan diwawancarai oleh wartawan Yang mengajukan sebuah pertandingan Bagaimana Anda bisa tenang di menit-menit terakhir yang menegangkan Dan akhirnya bisa memenangi pertandingan Maka hanya satu kata jawab pemain tersebut adalah Fokus Pemain tersebut hanya fokus untuk bermain dengan baik Dengan tidak melakukan kesalahan Ia tidak khawatir tentang menang dan kalah Tentang makian dari pelatih apabila kalah Juga cemohan para penonton Nah Bapak ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Bila kehidupan kita ini diibaratkan sebagai sebuah pertandingan Tentu kita tidak pernah luput dari masa-masa kritis yang menegangkan Banyak suara dan saran berseliuran di sekitar kita Yang kadang tidak menolong kita Namun malah sebaliknya membuat kita bingung dan khawatir untuk menapaki kehidupan hari esok Hari terasa berat dan tanpa harapan Bila sudah demikian apa yang harus kita lakukan Tuhan Yesus berkata Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Maka belajarlah dari atlet bulu tankis tadi Fokuslah pada apa yang kita hadapi saat ini Tidak perlu risaukan apa yang akan terjadi esok Hadapilah masalah pada waktunya sehari demi sehari Dan berseralah pada Tuhan agar kita tidak salah Dalam berpikir dan bertindak untuk menghadapi masalah kita Tentang hasilnya hanya Tuhan yang tahu Namun Bapak Ibu Saudara Sesuatu yang kita imani Bahwa Tuhan pasti menentukan yang terbaik bagi kita Sehingga apapun hasil yang kita terima Itulah kehendak Tuhan Bapak Ibu serta Saudara yang terkasih dalam Tuhan Fase kehidupan manusia Mulai dari lahir Tumbuh dewasa Bekerja Membina rumah tangga Menyiapkan masa depan anak Menyekolahkan dan membimbing dan sebagainya Fase setelahnya adalah Fase kesepian orang tua Ketika anak-anak sudah pada mulai berkeluarga Dan kesepian yang berikutnya adalah karena Ditinggal oleh pasangan Dan fase terakhir adalah saat kita menghadap pada Tuhan Bapak Ibu Setiap fase mempunyai masalahnya sendiri-sendiri Di fase manakah kita saat ini Fokus sajalah pada masalah yang kita hadapi Tidak perlu risaukan hari esok Atau masa lalu kita Amin Mari kita tutup dengan doa Terima kasih Tuhan atas firmanmu pagi hari ini Tolonglah kami dalam kami menghadapi setiap masalah kehidupan yang ada Dan berikanlah kami hikmatmu Agar kami tidak salah dalam berpikir Dan bertindak menghadapi masalah kami hari ini Terima kasih Tuhan Doa yang tidak sempurna ini kami pinta Hanya dalam noam putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus Amin Demikian Bapak Ibu serta Saudara Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan